untuk bagian pertama kita main dari chord C kayak gini saya senerakan lebih dulu jadi yang kita petik pertama dari sener 5 3, 4, 1, 2, 4, 3 jadi kayak gini kemudian kita pindah ke kunci D kunci D nya kayak gini kita geser chord C ke sini di berat ketiga saya senerakan lebih dulu jadi kita petik secara berurutan pertama dari sener 5 4, 3, 2, kemudian kembali ke 3, 4, 5 jadi kayak gini kemudian kita petik bass nomor 6 open string kemudian kita harmonik saya senerakan lebih dulu untuk perurutan harmoniknya ada di atas pertama kayak gini jadi kita main di fret 7 kita petik sener nomor 1 2 lalu kita pindah ke fret 5 kita petik sener nomor 3 jadi kayak gini kemudian kita pindah ke fret 12 yang kita petik sener nomor 1 lalu sener nomor 2 kita gebung dari awal kayak gini kemudian kita pindah lagi ke fret 7 yang kita petik sener nomor 3 dan 4 kemudian kita pindah lagi ke fret 12 kita petik sener nomor 2 lalu 3 saya ulangi dulu dari awal jadi kayak gini kemudian kita pindah lagi ke fret 7 kita main dari sener nomor 4 5 kemudian kita pindah lagi ke fret 12 kita petik sener nomor 4 kemudian pindah ke 5 di berat 7 sener nomor 5 di berat 7 ini sener nomor 4 lalu di sini sener nomor 5 saya ulangi dari awal dengan lambat jadi kayak gini nah kayak gitu kalau kita main dengan tempo seperti di lagu jadi kayak gini kalau kita ulangi dari awal jadi kayak gini semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati